Kita tahu ini adalah permainan yang memiliki kemampuan. Ini adalah permainan yang memiliki kemampuan kita. Dan kita berharap menjadi kemampuan kita. Menakjubkannya gol Ronaldo di Laga Alsaba Vesos Al Nasser yang dianulir. Melawan Alsaba pada lanjutan championship Arab di pertandingan melawan Alsaba itu adalah lanjutan pertandingan fase grup yang mempertemukan 4 klub berbeda kasta. Dalam grup C, Al Nasser bergabung dengan beberapa klub terbaik di kasta kedua Arab dan tentunya kasta pertama Arab. Empat klub masing-masing terdiri dari Zamalek dari Mesir, kemudian Monatsir dari Tunisia, dan Alsaba di Saudi Proliga. Jadi, championship Arab sendiri terdiri dari beberapa liga berbeda di daerah Arab yang menjadi kompetensi lanjutan setelah Saudi Proliga dalam memperolehan kasta yang akan dimainkan oleh Ronaldo pada musim ini. Ronaldo pada musim ini akan melangsungkan 4 kompetisi di antaranya Arab Klub Champion Cup, King Cup of Champions, dan dilanjutkan oleh Saudi Proliga. Kemudian akan bermain di AFC Champion Leagues. Untuk saat ini, Ronaldo bermain di Champions Cup Arab untuk lagia pertama melawan Alsaba. Pertanyaannya, bagaimana dengan Ronaldo di pertandingannya kali ini? Ronaldo di pertandingan kali ini setelah berusaha untuk memberikan permainan terbaiknya selama dipercaya oleh Luis Castro dalam mengemban ban kapten dari Al Nasser selama pertandingan pengaruh yang diberikan oleh Ronaldo bukan hanya dalam masalah kategori finishing atau hanya sekedar menunggu bola. Akan tetapi, Ronaldo memberikan dampak yang sangat besar ketika skuad Al Nasser berbondong-bondong menyusun serangan selama 90 menit. Permainan Ronaldo saat ini dirasa lebih baik walaupun tidak memuaskan semua orang karena mungkin sang mega bintang. Tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Akan tetapi, bila kita menelik bagaimana sang mega bintang ditempatkan oleh Luis Castro, Ronaldo tidak ada henti-hentinya menyulitkan permainan dari Al Sabab selama selama 20 menit permainan berlansung. Kedatian demikian, Ronaldo berhasil memberikan kontribusi yang besar di atas lapangannya kali ini. Akan tetapi, bila kita berbicara tentang keseluruhan perbincangan mengenai performa sang mega bintang yang berusia 38 tahun di atas lapangan, ada beberapa hal yang disoroti mengenai Ronaldo di pertandingannya tersebut. Inilah apa saja yang disoroti Ronaldo di pertandingannya kali ini. Gareb memberikan umpan lambung langsung kepada Ronaldo yang berubah menjadi asis. Ronaldo kemudian mengontrol bola dengan dadanya sehingga melambung ke atas dengan kontrol 100%. Ronaldo dirinya melakukan shooting langsung ketika bola terbang di udara. Sangat disayangkan bahwa gol menakjubkan Ronaldo dianggap offside oleh wasit hanya dengan bagian dagu saja. Hancurkan Inter di segala sektor. Lihat betapa sempurnanya duet Ronaldo, Fovana, dan Brozovic. Tur Jepang adalah masa transisi yang hebat dilakukan oleh para pemain Al Nasser sekaligus mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka sehingga tidak mengalami pembantaian yang drastis dalam pertandingan melawan klub besar, yakni melawan PSG dengan skor akhir kacamata 0-0. Dilanjutkan melawan Inter Milan dengan skor 1-1. Dua hasil itu memang hanyalah hasil ibang dan tidak memuaskan. Namun, bila kita menilik level PSG dan Inter Milan, yang di atas Al Nasser tentunya ini adalah perkembangan luar biasa secara progres yang nyata. Akan tetapi, dibalik dua hasil positif itu diperankan oleh rotasi dari Luis Castro dan tidak lebih dari peran Ronaldo, Fovana, sekaligus Brozovic. Ya, ketiga pemain inti dari Al Nasser tersebut benar-benar membawa perubahan yang filosofis, di mana menjadi pilar perkembangan pesat yang digagas oleh Luis Castro. Di pertandingan melawan Inter Milan, duet Ronaldo, Fovana, dan Brozovic terlihat lebih jelas ketimbang melawan PSG. Kerjasama tim mereka dalam menggulirkan bola dari kaki ke kaki sangat padu. Terutama peran penting yang dilakukan Ronaldo saat dirinya lebih sering ke belakang dalam menjemput bola, membuat kreativitas yang dikembangkan oleh Brozovic terlihat lebih bercabak. Ronaldo menjembatani pergerakan dinamis yang sering dilakukan oleh Brozovic. Brozovic selalu bergerak mengacak ke segala sektor untuk mengembangkan passing bola. Dan di sisi sinilah, Ronaldo selalu berada di titik di mana bola yang ingin di passing oleh Brozovic selalu diterima oleh sang mega bintang. Kemudian setelah Ronaldo menerimanya, Ronaldo akan bergerak memancing bola setelah itu sampai ke bintang akan membuat pertahanan Inter Milan terbuka lebar, hingga akhirnya ruang kosong bisa diterima oleh pemain yang lain. Kreativitas yang dikembangkan oleh Ronaldo itu pun berkembang, terutama dalam membangkitkan pergerakan kaku Taliska hingga akhirnya garip berhasil mencetak gol. Berbeda dengan Ronaldo dan Brozovic yang mengembangkan kreativitas dalam serangan, Povana lebih sering bergerak membantu defense Al Nasser dan memimpin mini pertahanan agar tidak mudah kebobolan serangan counter Inter Milan. Dan karena itulah tugas masing-masing Ronaldo yang dilindungi serang menjebatani pergerakan dari Brozovic. Brozovic mengembangkan kreativitas di ini tengah kemudian Povana mengembangkan tugas memimpin defense. Dan akhirnya ketiga pemain itu menjadi tiga pilar membawa perubahan permainan dari Al Nasser itu. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!